Akibat balon gas meledak, tiga anggota BRIMO Polda Gorontalo menderita luka bakar Saat persiapan peresmian sekolah polisi negara, Polda Gorontalo oleh Kapolri Menurut Kabit Humas Polda Gorontalo, AKBP Wahyutri Cahyono, balon gas ini meledak diduga akibat cuaca yang panas Tiga anggota BRIMO Polda Gorontalo ini dievakuasi setelah terkena ledakan balon gas Yang ada di atas pintu gerbang menjelang peresmian sekolah polisi negara Polda Gorontalo Oleh Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Jumat Siang Ketiga korban yang menderita luka bakar pada wajah, kaki serta tangan, dilarikan ke rumah sakit menggunakan dua ambulan Peristiwa ini terjadi 15 menit sebelum Kapolri datang di lokasi peresmian SPN Polda Gorontalo Hal ini sempat membuat personil kepolisian panik Menurut Kabit Humas Polda Gorontalo, AKBP Wahyutri Cahyono, balon gas meledak diduga akibat cuaca yang panas Meski terjadi insiden balon gas meledak dan melukai personil polisi Acara peresmian SPN Polda Gorontalo oleh Kapolri tetap dilanjutkan dan berjalan lancar Afrianto Usman melaporkan dari Gorontalo